Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan otas pendek yang ditulis oleh Manavila yang kali ini berjudul tentang kisah bersetubuh dengan gendrubu cerita kali ini merupakan cerita yang hasil dari kiriman narasum raya teman-teman nah bagaimana ceritanya daripada kita lama-lama kita langsung saja menuju ceritanya dan untuk kalian yang mempunyai pengalaman horror ataupun kisah misis lainnya kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang nantinya ditulis Manavila dan akan saya bacakan disini ya teman-teman apapun pengalaman horror kalian yuk daripada kita lama-lama kita mulai ceritanya panggil saja aku Riani semua nama tempat dan toko sudah disamarkan ya teman-teman permohon yang kerap disapa Rani ini berusia 21 tahun saat ini dan belum bekerja juga menikah baru-baru menikah pasangan aja gonta gati terus karena dia tiba cewek yang pesena mempunyai tinggi badan kurang lebih 168-170 karena dari pertama kali Rani masuk ke SMA memang sudah tinggi Rani bermaksud menceritakan ini supaya kalian yang bermayoritas perempuan tidak melakukan hal di luar batas seperti dirinya yaitu bersetubuh dengan jin walau rasanya beribu-ribu kali lebih nikmat dibandingkan bersetubuh dengan sesama manusia tapi Rani meningkatkan lagi lebih baik jangan pernah coba-coba akan hal ini karena akibatnya nanti kalian pasti akan kecanduan yang susah dihentikan seperti lelaki perokok maksudnya tadi mengingatkan ya teman-teman kejadian ini Rani alami belum lama Rani melakukan perbuatan ini kurang lebih 1 tahun dan baru menghentikannya sekitar 1 bulan yang lalu berarti Rani berumur 20 tahun saat melakukan perbuatan yang gila itu kita kemudian kembali ke umur 20 tahunan Rani Rani ini adalah seorang anak sematawayang yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang mampu di bidang materi walau berasal dari keluarga yang mampu bukan berarti orang tuanya mampu memperhatikan seorang anak dengan baik Rani jarang sekali diperhatikan oleh keluarganya sendiri karena ibu dan ayahnya masing-masing bekerja dan mempunyai kesibukan sedangkan rumah yang berdiri dengan dua lantai hanya diisi oleh mereka bertiga tanpa adanya pembantu jadi dari pagi sampai semi malam itu penghuninya hanya Rani orang tuanya pulang kerja bisa sangat malam sekali perhatian yang cukup ia dapatkan terakhir kali ketika kelulusan SMPnya itu pun hanya dari ibunya saja karena dari kecil perhatian ayahnya hanya diwakili oleh uang uang yang selalu ia berikan kepada ibu untuk memenuhi kebutuhan di rumah selepas SMP dan memasuki SMA lah ibunya Rani memutuskan untuk ikut bekerja sama dengan ayahnya dipikirannya umur Rani sudah cukup dewasa jadi sudah bisa merawat diri sendiri itu ucapannya kepada Rani sebelum ibu mulai bekerja sampai sekarang ini setiap pagi selepas Rani bangun tidur dan turun ke lantai bawah selalu disiapkan sarapan dan uang yang ditaruh di bawah piring berisi nasi dan lauk pau untuk satu hari dan orang tuanya sudah pergi berangkat tanpa perpamitan kepada Rani Rani ingin sekali melepas merasa bosannya itu ia selepas bangun tidur dan turun ke lantai bawah itu melihat kedua orang tuanya menunggu di meja makan saja untuk mengajak sarapan bagi bersama menunggunya dan juga mencium kedua tangannya terlebih dahulu baru selepas itu mereka berangkat pekerja itu sudah sangat cukup tangan-tangan itu sudah masuk ke alam bawah sadar dan hilang secara perlahan dipacu melihat hal yang diulang-ulang setiap pagi Rani adalah perempuan yang bisa dibilang pendiam semasa sekolah pun ia tidak banyak memiliki teman baik perempuan ataupun laki-laki bukan sombong bahkan Rani merasa semasa sekolah banyak sekali laki-laki yang mengincarinya tapi Rani tidak pernah merespon satupun dari mereka itu ya karena hobinya bukan pacaran tapi rebahan Rani masuk dalam kategori pepetan yaitu perempuan menikmati rebahan karena ya itu setiap hari memang kerjaannya cuma rebahan selain hobi rebahan hobi yang lainnya adalah nonton film horor anehnya walaupun Rani menikmati mobil horor tapi Rani sendiri tidak percaya dengan adanya hantu tersebut sedangkan mayoritas agamanya sendiri Islam yang mengharuskan hambanya itu mempercayai hal-hal yang bersifat goib mungkin karena dari kecil Rani memang belum pernah melihat maluk halus baik secara sengaja ataupun tidak sengaja awal-mula dari kisahnya Rani ini berawal dari nonton film horor antara itu film Indonesia ataupun film luar yang di dalam filmnya itu disukuhi adegan bertemu dengan gendruwo dan Rani pun ditemani Dina temannya yaitu teman SMA nya untuk penonton di rumahnya siang hari di dalam film itu ada adegan seorang perempuan membuang celana dalamnya yang masih dilumuri darah bekas haidnya sendiri ke alaman belakang rumah di saat film itu dimulai dan di setiap munculnya bagian-bagian yang Rani tidak paham Rani selalu menanyakannya kepada Dina contohnya ada bagian dimana saat perempuan di film itu membuang celana dalam bekas haidnya itu sehabis itu banyak setan-setan yang mengikutinya nah di bagian-bagian seperti itulah Rani bertanya kepada Dina ini beneran gak sih Din apa hanya bongongan ya Din Rani bertanya untuk memastikan siapa tahu Dina pernah mengalaminya mungkin itu bisa membuat Rani percaya Rani tahu hal ini memang sudah diajarkan oleh gurunya semasa SMP SMA dulu tapi namanya orang yang belum pernah mengalami hal-hal kemistisan Rani tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri kalau itu semua memang nyata sampai ada bagian dari film itu yang adikannya dilucuti oleh sosok tidak terlihat dari mulai pakaian bagian luar sampai dalam setelah itu tiba-tiba sosok itu bersetubuh dengan seorang perempuan yang membuat celana dalamnya itu ataupun membuang celana dalamnya itu maksudnya di adikannya itulah Rani berpikir dan ini yang benar aja sih masa sampai kayak gitu cuma gara-gara buang celana dalam bahasa dari darah hid mereka berdua terus menonton film itu sesampainya film selesai Rani berbincang-bincang dengan Dina di ruang tengah seputar adikannya aget menyediakan kemistisan yang berada di film tadi Dina yang agamanya sama dengannya berkata kita memang harus mempercayai hal-hal seperti itu karena memang ajarannya seperti itu Rani pun kemudian mengiakan walau sadar tidak sadar hatinya belum sepenuhnya yakin terhadap adanya hantu mereka berbincang-bincang panjang lebar sesamanya Dina pamit pulang dan meminta diantara sampai ke rumah karena matahari sudah menunjukkan sinar redupnya perjalanan menuju rumah Dina Rina bertanya satu lelucon yang membuat dia sedikit kaget Dina kalau aku coba kayak di adegan film tadi gimana ya sambil tertawa tanda guru gila keluluran Rani hanya tertawa mendengar jawaban dari Dina karena pertanyaan yang ia lontarkan itu pun tidak serius sebelum semuanya menjadi kenyataan kalau itu setelah mengantarkan Dina pulang dan Rani kembali ke rumah tiba-tiba satu ide muncul di pikiran untuk melakukan eksperimen ekstrim ya tepatnya mencoba kebenaran dari adegan film yang Rani tonton tadi siang bersama Dina tapi kembali lagi kalau Rani mencobanya dan itu benar-benar terjadi apa yang harus ia berbuat selanjutnya semua pertanyaan itu muncul di dalam kepalanya Rani yang kala itu sedang memasuki haid hari pertamanya dan pas kali darah haidnya masih tertempel di celana dalam membuat ia berpikir untuk mencoba hal yang ada di film tadi tidak sempat dicuci karena Rani bocor bersamaan saat di tengah berbincang dengan Dina Dina juga tahu kalau Rani bocor dan sebelum mengantarkan Dina pulang pun Rani disuruhnya mandi mencuci dan mengganti pakaian luar dan dalam terlebih dahulu tapi yang Rani lakukan hanyalah mandi pakaian luar ia ganti sedangkan celana dalam yang dibasahi darah haid itu ia letakkan di atas meja kamarnya bayangkan ada seorang perempuan yang melakukan hal-hal aneh seperti ini demi membuktikan kebenarannya adanya sosok-sosok tidak kesat mata yang memantau Rani terus memikirkan apa yang harus dia lakukan demi meyakini hal ini sampai dia kemudian putuskan ya sudah lah coba deh lagian gak ada hantu yang makan manusia kan dengan penuh keyakinan dan keberanian Rani melakukan percobaan nekat itu karena rumahnya juga tergolong rumah yang memiliki kelebaran yang sedikit luas dan memiliki halaman belakang detik itu pun Rani mencobanya Rani pergi ke kamar mengambil celana dalam yang masih dilumuri darah haid baru dan bergegas pergi ke pintu halaman belakang berhubung halaman belakang rumahnya banyak sekali pot-pot besar yang dipakai untuk bunga-bungaan hias Rani membuang dan menibat celana dalannya di bawah pot bunga agar tidak ada orang yang mengetahuinya lalu bergegas ia kembali masuk ke kamarnya Rani kemudian terus mempersiapkan mental dan terus mengatur nafas jika lo sampai datang sosok-sosok seperti yang ada di film yang ia tonton tadi tapi apa yang terjadi tidak ada apa-apa dalam kamar pun Rani ngedung apa gue bilang gak ada apa-apa kan ya sudah setelah melihat hasil yang nihil Rani kemudian melanjutkan aktivitas dengan menonton video-video youtube pancingan untuk membuatnya mengantuk dan tertidur karena kalau mau tidur pasti selalu mencari video-video yang bisa membuatnya relax baru ia tidur sekiranya sudah nyaman ia mematikan api dan melanjutkan untuk terlelah setiap kali Rani bermimpi pasti ia catat entah di hp ataupun di buku karena untuk mengingat oh aku tuh pernah mimpi ini ya Rani tidak mau ada satu pemimpi yang ia lupakan nah malam itu Rani bermimpi seperti nyata ia terbangun dari tidur dan berjalan ke arah luar pintu rumah saat ia buka pintu rumah dia dikagetkan dengan sinar matahari yang menerangi sadar kalau ini ternyata siang hari Rani melihat ke sekiling rumah lalu kembali masuk ke dalam mimpi itu seperti bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri Rani pergi ke ruang tengah dan melihat sosok laki-laki perwawakan kekar memiliki wajah yang tampan perbahagiaan serba hitam tengah duduk di sofa tanpa rasa takut sedikit pun Rani mengambil laki-laki itu dan menanyai pertanyaan basa-basi busuk dia berkata tertarik datang ke rumahnya karena ada bau yang membuatnya merasa diundang belum sempat menjawab perkataannya di mimpi itu dunia terasa benar seperti berputar seperti efek video memutar Rani kurang paham lalu ia terbangun betapa kagetnya Rani saat melihat pria yang ditanyai tadi dalam mimpi tengah berada satu ranjang tepat di atasnya Rani tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya jangankan bergerak berbicara pun rasanya sangat berat sekali Rani hanya bisa melihatnya persis di depan matanya perlahan pria itu menjauhi wajahnya dari wajahnya Rani dan mulai melujuti pakaian bawah yang tengah dikenakan oleh Rani Rani hanya bisa melihat aksinya tanpa bisa melakukan perlawanan apapun sosok itu terus membuka satu persatu pakaiannya Rani sama Rani benar-benar sudah tidak mengenakan apapun lagi lebih tepatnya telanjang bulan tubuhnya sudah tidak terkontrol sosok itu tersenyum melihat Rani dan mulai membuka pakaiannya lalu persetubuhan itu pun dimulai Rani menangis saat itu ingin meminta tolong tapi nihil berteriak pun tidak ada hasil Rani terus merasakan pergesekan di bagian bawah tubuhnya ini berlangsung lama walau tubuhnya tidak bisa dikerahkan bukannya terus melakukan usaha perlawanan tapi Rani mulai terbiasa dengan sosok itu dan sedikit menikmati ia bermain anehnya semakin lama semakin terasa entah itu kepuasan atau penikmatan Rani terus merasakan hal itu semakin meningkat beberapa lama tubuhnya itu mulai bisa dikerahkan seluruhnya tapi apa yang ia berbuat bukan melawan tapi malah membiarkan sosok itu terus bersetubuh dengannya dan sesekali menyuruhnya agar mempercepat gerakannya sesaat sudah mencapai ujungnya sosok yang ia lihat dengan wajah taman itu perlahan berubah menjadi makhluk hitam penuh bulu dengan taring yang hampir menempel dengan dadanya yang sudah tidak memakai bagian apapun Rani ingin berteriak tapi ia takut orang tuanya melihat ke kamarnya dengan keadaan yang tengah seperti ini bodohnya Rani ia takut tapi terus menikmati permainan itu walau dengan keadaan mata tertutup sampai tiba di mana Rani merasakan ada batang yang keluar dari dalam kemaluannya saat Rani membuka mata dan sosok itu seketika menghilang lemas lelah dan letih ia rasakan selepas melakukan kegiatan itu Rani kphp dan ia melihat jam ternyata ini masih tengah malam malam itu menjadi malam depresinya Rani mengalami kejadian aneh dan sekarang mahkotanya diambil bukan oleh manusia Rani tahu makhluk yang sedari tadi melakukan seks dengannya itu biasa disebut dengan nama gedru walaupun menyeramkan tapi rasanya Rani ingin merasakan apa yang ia rasakan tadi di hari-hari berikutnya kejadian sama persis seperti yang ia alami malam pertama itu tapi ada malam dimana Rani yang memanggil sosok itu untuk melakukan hubungan itu karena nafsunya sudah di ujung tanduk Rani terus menyembunyikan kejadian itu dari semua orang yang Rani kenal baik orang tua kerabat saudara ataupun teman Rani Rani tidak mau membuka mulut soal kejadian yang dialaminya itu itu semua ia alami dan ia lakukan selama satu tahun dan baru Rani hentikan satu bulan lalu dengan cara mengambil celangan dalam yang ia taruh di bawah pot dia membakarinya siang hari tepat saat termasuki seketika sosok itu sudah tidak pernah lagi terlihat olehnya baik dalam mimpi ataupun kehidupan nyata anehnya walaupun berlangsung selama satu tahun Rani tidak merasakan adanya tanda-tanda gamila ini aneh tapi ia bersyukurnya disitu Rani terselamatkan kalau sampai terjadi Rani diami oleh sosok yang tidak terlihat tanpa jadinya harga diri keluarganya nanti bayangkan ada perempuan semacamnya di dunia ini rasanya menggelikan sekali melihat manusia yang sudah diberi lawan jenis nyata malah melakukannya dengan maluk halus kenikmatan yang ia dapatkan dengan bersetubu dengan maluk halus salah satunya alat kelaminnya bisa diperbesar dan bisa diperkecil itulah yang membuat Rani terus-menerus melakukan hubungan seks itu dengannya tanpa adanya jeda satu haripun dan sangat sulit sekali mengetikannya pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini semua manusia hidup berdampingan dengan yang tidak nyata jangan sekali-kali melakukan perbuatan di luar nalar yang bisa merugikan diri sendiri seperti itu semoga cerita ini banyak dibaca oleh kaum berbuan agar tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan setan semua kalian bisa membaca selalu ditunjukkan jalan yang benar oleh sang pencipta dan cerita pun akhirnya selesai sampai disini ya teman-teman intinya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang ceroboh atau bodoh seperti ini yang dilakukan oleh si rani si narasumber kita ini ya teman-teman yang kita sebut saja namanya seperti itu karena namanya sudah samarka intinya kita hidup pernampingan dengan maluk tidak asal mata juga jadi hal-angga baiknya kita telah dilakukan seperti ini karena akibatnya bisa fatal contohnya yang dialami oleh si narasumber ini terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini jangan lupa untuk kalian tetap terus like komen dan share video kali ini sebanyak banyaknya agar channel ini bisa bergembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya jangan lupa juga untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini karena akan terus mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini jangan lupa untuk kalian yang memiliki pengalaman horror atau pengalaman mistis yang kalian alami sendiri antara itu saudara kalian juga ataupun teman kalian kalian bisa kirimkan cerita kalian ke alamat ibar kami yang tertera di kolom deskripsi video kali ini untuk video kali ini bagaimana kalian komen di bawah dan kekurangannya mohon maaf sebesar-besar apabila artikulasi saya kurang jelas narasi saya kurang jelas ataupun mungkin pembawaan saya terlalu cepat atau terlalu lambat atau bahkan banyak salah-salah kata yang saya ucapkan dalam membacakan narasi video kali ini jangan lupa ya teman-teman sampai berjumpa di video selanjutnya video ini saya kiri terlebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati